Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjernahor, melalui Sekretaris Daerah Doktorandus Tony Sihombing, resmi membuka turnamen sepak bola U21 Sekabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022, yang dihadiri oleh Forkompinda, Organisasi Masyarakat dan juga para penggemar sepak bola yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Panitia Turnamen Sepak Bola U21 mengambil tema, Junjung Tinggi Sportivitas dan Sepak Bola Mempersatukan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh ASKAB PSSI Humbang Hasundutan, didukung oleh Pemkap Humbang Hasundutan dan Koni Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Bupati Humbang Hasundutan melalui Sekda Humbahas menyampaikan bahwa pimpinan di jajaran Pemkap Humbang Hasundutan menyambut baik dan menilai positif serta mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam persiapan penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala Bupati U21. Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi perkembangan sepak bola di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan serta memunculkan bibit-bibit pemain yang potensial dan berprestasi. Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola U21 Sekabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022, Antonius Simamora, menyampaikan untuk tim sepak bola yang mendaftar sebanyak 18 tim dari 8 kecamatan yang ada dan yang tidak menyeringkan teamnya di antaranya dari kecamatan Bakti Raja dan kecamatan Pakat. Dari ke-18 tim tersebut, kecamatan Dolok Sanggol mendaftarkan teamnya sebanyak 7 tim, kecamatan Polung 2 tim, kecamatan Lentongi Huta 2 tim, kecamatan Peranginan 3 tim, kecamatan Sijama Polang 1 tim, kecamatan Onanganjang 1 tim, kecamatan Tarabintang 1 tim, dan setiap tim mengikut sertakan pemainnya sebanyak 20 orang ditambah 5 orang tim ofisial. Dan sistem pertandingan dilaksanakan setengah kompetisi, sistem pertandingan dilaksanakan setengah kompetisi dari 48 mulai dari babak penyisihan sampai dengan final. Waktu dilaksanakan sekitar 2 kali 40 menit, istirahat selama 10 menit. Sedangkan wasit diambil dari ASKAB PSSI yang terdiri dari 8 orang dan telah mempunyai lisensi C3 daerah dan nasional. Hadiah yang diperebutkan diantarnya, juara 1 sebesar 10 juta rupiah, juara 2 sebesar 5 juta rupiah, juara ketiga sebesar 3 juta rupiah, dan untuk tim terbaik mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah, top score 500 ribu rupiah, pemain terbaik mendapatkan hadiah sebesar 500 ribu rupiah. Selepas pertandingan ketua Ormas MPC Pemuda Pancasila Parulian Simamora, mengiring para pemain tim Sijama Pulang di rumah kediamannya Jalan Veteran Dolok Sanggul sekaligus memberikan arahan kepada para pemain, agar seluruh para pemainan berikutnya bisa lebih gesit dan memperlancar serangannya dan tetap selalu menjaga staminanya demi membawa nama kecamatan Sijama Pulang yang kita cintai. di lain untuk menghibur turnamen ini juga dalam rangka penjaringan. Pertanyaan mengikuti kegiatan ini sebanyak 18 tim dari 8 kecamatan Kabupaten Lumpang Hasundutan dan tidak kecamatan yang tidak yang terhormat ketua KONI Humbang Hasundutan yang terhormat ketua Ormas dan OKP di Humbang Hasundutan Oke Bang, masalah pertandingan sekarang kan dalam memperlukan Piala Bupati Bang ya Gimana ini Bang, berapa orang pemain yang terdaftar Bang? Ya pada saat ini kita melakukan turnamen sepak polo antara kecamatan umur 21 Sekabupaten Lumpang Hasundutan memperlukan Piala Bupati Lumpang Hasundutan yang mana turnamen ini dikuti dari 8 kecamatan Lumpang Hasundutan dari kecamatan Duluk Sanggul diikuti 7 tim dari Pondung diikuti 2 tim dari kecamatan Pondung Muta diikuti 2 tim dari kecamatan Paranginan diikuti 3 tim dari kecamatan Unang Ganjang diikuti 1 tim dari Sijama Polang diikuti 1 tim dari kecamatan Pardilitan diikuti 1 tim Oke demikianlah pertandingan hari ini dari kecamatan Tarabintang diikuti 1 tim kepada Kapten Sijama Polang dan Duluk Sanggul F agar menandatangani berita acara hasil pertandingan dan dari kecamatan Paktiran kepada kedua Kapten sementara ke Meja Panitia untuk menandatangani berita acara hasil pertandingan apakah setengah kompetisi atau penuh? turnamen ini kita laksanakan dengan sistem setengah kompetisi jadi akan kita lakukan sampai bertemu besok kepada seluruh penonton yang hadir saat ini sebuah pertunjukan pertandingan yang menarik semua dilandasi dengan rasa perpleg menang siap kalah dan juga ada untuk tim pamur atau tim terbaik sebanyak 1 juta untuk top score sebanyak 500 ribu dan untuk best player atau pemain terbaik sebanyak 500 ribu dengan Bapak Antonius Simamora sebagai kedua Panitia dari turnamen ini dari Humbang Hasundutan Bernardus Maruli Nababan melaporkan untuk Delegasi TV Terima kasih telah menonton!